Hai Sobat Emporio, ketemu lagi sama aku Sang Ayu di channel Emporio Architect. Di video kali ini kita akan bahas desain rumah klien kami yang berlokasi di Bandung. Desain rumah bergaya modern kontemporer seperti ini merupakan request dari klien. Beliau ingin agar rumahnya terlihat lebih kekinian dan estetik. Fasad rumah kami dominasi dengan finishing material kayu, travertin, dan batu alam sehingga kesannya lebih mewah. Warna-warna material yang terekspos secara alami memberikan kesan tropikal yang juga menambah value rumah. Apalagi tambahan lighting warm dengan perletakan yang tepat buat rumah tampil lebih elegan. Selain itu bentuk atap lana yang asimetris juga menjadi daya tarik hunian ini. Masuk melalui karpot, kemudian kita disambut suasana menyegarkan berkat adanya taman depan. Melewati pintu utama, kemudian kita disambut oleh foyer. Sebagai area transisi, interiornya kami tata semenarik mungkin. Agar kesan pertama yang diberikan lebih menarik. Kemudian kita lanjut ke living area. Kemewahan yang megah dapat kita rasakan pada living area ini. Adanya void serta pilihan material berkelas inilah yang buat suasana ruangannya lebih menarik. Suasana makan pun dibuat nyaman oleh pemandangan backyard yang dapat kita nikmati dari sini. Kesannya seperti villa yang menawarkan suasana makan tenang dengan view menyegarkan. Nah, untuk dry kitchennya kami lengkapi island table. Kombinasi warna hitam dan putih buat kitchen punya kesan yang sangat modern. Dari dry kitchen kemudian kita ke master bedroom. Interior berkonsep modern tropical menghiasi kamar ini. Dominasi material kayu sebagai finishing dinding headbed memberi kesan hangat dalam ruangan. Sedangkan bukaan lebar yang menyuguhkan view terbaik dari taman belakang. Buat suasana kamar terasa sangat tenang dan sejuk. Hal ini pastinya buat tidur lebih nyenyak. Selain itu, adanya walking closet dalam kamar juga buat tampilan ruangan lebih rapi. Desain walking closet yang modern seperti ini kesannya lebih elegan. Nah, untuk kamar mandinya kami buat lebih terang dengan kesan bersih. Berkat penggunaan marmer putih yang dominan pada interiornya. Jadi pasti nyaman deh di sini. Next kita ke backyard. Kondisi lahan yang berkontur kami manfaatkan sebagai taman. Jadi tampilan taman belakang ini cukup menarik dengan leveling yang pastinya disukai anak-anak. Nah, dari backyard ini ada jalur servis yang menghubungi. Kita akan menghubungkan taman belakang dengan karpok. Ketika melewati pintu pertama, kita akan bertemu dengan area cuci jemur. Kemudian di sini juga ada satu kamar tidur pembantu beserta kamar mandi yang berada tepat di sebelahnya. Lalu setelah melewati pintu kedua, kita akan langsung bertemu dengan karpok. Ketemu dengan karpok. Ketemu dengan karpok. Ketemu dengan karpok. Kembali ke area cuci jemur. Nah, di sini ada sliding door yang terhubung ke living area. Sebelum ke lantai atas, kita mampir dulu ke wet kitchen. Nah, posisinya memang tidak bersebelahan dengan dry kitchen. Namun karena hunian ini tidak terlalu luas, jadi perletakan seperti ini masih cukup nyaman. Pada wet kitchen, kami tambahkan jendela menghadap taman depan. Jadi, cahaya dan udara alami dapat kita rasakan dalam ruangan ini. Selanjutnya, kita ke lantai atas melalui tangga. Nah, space di bawah tangga dimanfaatkan sebagai powder room. Jadi, meski bangunan tidak besar, namun tetap memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Setelah menaiki tangga, kita akan bertemu dengan living area kedua. Suasana di sini terasa lebih santai. Dengan interior minimalis yang lebih maskulin, menggunakan warna-warna yang cenderung gelap. Kemudian, kita masuk kamar tidur pertama. Bukaan lebar memberikan cahaya dan udara alami ke dalam ruangan. View yang ditawarkan pun dapat kita nikmati dengan tenang dari dalam kamar. Jadi, suasana yang tercipta di sini sangatlah nyaman. Di lantai ini juga ada sebuah gudang yang kami desain sesuai kebutuhan klien. Nah, setiap rumah tinggal memang wajib adanya memiliki ruang penyimpanan seperti ini. Tepat di depan gudang ada ruang kerja. Sliding door kaca kami gunakan di sini, agar kesannya lebih luas dan terbuka, namun ketenangannya tetap terjaga. Nah, posisi meja kami letakkan menghadap jendela dengan pemandangan void living area, sehingga kesannya sangat melegakan. Dari ruangan ini juga ada akses langsung ke balkon belakang. Terakhir, kita menuju kamar tidur kedua. Interior kamar ini tampil lebih anggun dengan dominasi warna soft. Bukan lebar ke arah balkon yang menyuguhkan view taman belakang, tentunya buat kamar ini lebih spesial. Jadi, suasana di dalamnya cukup menenangkan bukan? Nah, di depan kamar ada kamar belakang. Ini satu-satunya kamar mandi di lantai atas, dengan wastafel yang terletak di luar, sehingga lebih mudah digunakan bersama-sama. Demikianlah cerita desain rumah klien kami. Hunian bergaya modern kontemporer yang menawarkan ketenangan dengan pemandangan indah. Tak hanya beliau, kamu pun bisa memiliki hunian seperti ini. Emporio juga akan sangat senang menjadi bagian dalam perjalananmu mewujudkan rumah impian. Ikuti juga Instagram dan TikTok Emporio Architect untuk mendapatkan informasi dan inspirasi desain sesuai impianmu. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!